Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi desain Yaitu desain Tweetbon PBDB Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini saya akan membagikan 2 buah desain Apa itu Tweetbon? Tweetbon adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan postingan dengan bingkai yang menarik Dan saat ini lagi rame banget orang berpromosi dengan menggunakan Tweetbon Untuk mendapatkan 2 desain ini silahkan teman-teman kunjungi tutorial.com Di sini saya sertakan 2 buah link Teman-teman bisa mendownload di link tersebut Yang pertama itu desainnya seperti ini teman-teman Desainnya seperti ini Linknya ini Ukuran desainnya 30x30cm Dan ukuran filenya 114KB Link downloadnya ini teman-teman Dan passwordnya ini Tutoriduan.com Perhatikan huruf besar dan kecilnya Di sini saya menggunakan 1 font unik Yang lainnya font standar bawaan Corel Silahkan teman-teman download fontnya di sini Ini untuk desain yang backgroundnya berwarna biru Berikutnya desain yang kedua Seperti ini Backgroundnya berwarna hijau Dan link downloadnya di sini Ukurannya sama 30x30cm Dan ukuran filenya 134KB Sama Passwordnya juga sama Passwordnya Tutoriduan.com Dan linknya adalah ini Dan di sini juga saya menggunakan Satu font yang sama Fontnya yang ini Linknya silahkan teman-teman download Pada postingan ini juga saya Sampaikan Manfaat dari Tweetbon Bisa digunakan untuk membuat poster Banner Dan media promosi lainnya Bagaimana cara membuat tweetbonnya Di sini saya sertakan juga Kita bisa menggunakan dua Website untuk membuat tweetbon Yang pertama tweetbon.com Langkah-langkahnya seperti ini Atau cara-caranya seperti ini Yang kedua kita bisa menggunakan ini Tweetbon.com Linknya ini Sebelum teman-teman membuat tweetbon Perhatikan dulu tipnya Yang pertama Menyesuaikan warna Memilih foto yang terbaik Hindari desain yang kaku dan kuno Cari referensi sebanyak mungkin Nah itulah teman-teman Penjelasan secara teori Apa itu tweetbon Dan teman-teman bisa mendownloadnya Di link ini Dan link yang ini Dari masing-masing desainnya Bagaimana cara Mengedit ulangnya Dan bagaimana cara Menyimpan format PNG Sebelum kita mulai Bagaimana cara Membuat Atau mengedit ulang Dari desain yang saya buat ini Dan kita buat Tweetbonnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Agar teman-teman dapat mengetahui Update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Atau suka Dan mohon dukungannya Untuk tidak menklik tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman Saya buka Corel Nanti teman-teman akan mendapatkan Desain seperti ini Yang background biru Dan background Ini Hijau Desain ini saya buat Sebenarnya banyak Versi teman-teman Di sini Ini untuk yang Digunakan guru Dan ini untuk Yang digunakan Murid Jurusan multimedia Ini yang digunakan Murid jurusan Teknik alat berat Selanjutnya yang ini Untuk murid Jurusan Usaha perjalanan wisata Atau UPW Yang ini untuk Jurusan perkantoran Dan yang terakhir Jurusan teknik sepeda motor Jadi saya buat beberapa Desain Yang dapat digunakan Dari masing-masing siswa Masternya ini teman-teman Masternya ini Yang teman-teman terima ini Jadi tinggal teman-teman Tambahkan Di bawah yang sini Seperti ini Menambahkan foto Formatnya PNG Ini juga foto Formatnya PNG Tanpa background Baik teman-teman Sebelum teman-teman Menyimpan format PNG Desain ini Belum saya lubangi Teman-teman Ini masih Ada Lingkarannya Di tengah sini Lingkaran ini Lingkaran yang putih ini Masih ada lingkarannya Jadi harus kita Lubangin dulu Bagaimana cara Melubangin Yang pertama Teman-teman pilih dulu Teman-teman pilih dulu Lingkarannya Tekan shift Lalu pilih Objek utamanya Yang berwarna biru Diklik Maka akan tampil Kelompok shaping Seperti ini Teman-teman Lalu teman-teman pilih Yang adalah trim Trim Jadi desain ini Sudah berlubang Sesuai dengan Bentuk lingkaran yang putih ini Berikutnya lingkaran putih ini Kita pinggirkan Kita delete saja Kita delete Desain berikutnya Caranya sama Yang ini Pilih objek yang putih ini Tekan shift Lalu pilih objek utamanya Yang berwarna Hijau Akan tampil Kelompok shaping Seperti ini Lalu teman-teman Pilihnya sama Trim Trim Lalu yang ini kita Singkirkan Kita delete juga Oke Nah selanjutnya Kita akan simpan Formatnya adalah PNG Yang ini Saya seleksi semua Lalu teman-teman Pilih menu file Pilih export Atau ctrl E Pada keyboard Saya letakkan Di sini saja Di sini Ini saya kasih nama Begini saja Oke Selanjutnya saya pilih Shape as dp nya Pilihnya adalah PNG PNG Lalu teman-teman Export Maka akan tampil Jendela export Di sini teman-teman Pilihnya adalah RGB Terus resolusi Kita pilih yang maksimal saja 300 Lalu kita Oke Selanjutnya Desain yang berikutnya Kita seleksi Begini Pilih menu file Lalu pilih export Formatnya PNG juga Ini saya delete Dulu di sini Lalu saya pilih Shape as dp nya PNG Saya export juga Nah ini berlubang ya teman-teman Berlubang Selanjutnya Color mode nya Tetap RGB Resolusi 300 Dan di oke Nah pada desain berikutnya Ada tambahan Di sini Gambar Di sini kita Kita lubangi juga Pilih lingkarannya Tekan shift Pilih Objek utamanya Yang berwarna biru Hampir kelompok setting Seperti ini Baru kita Trim Lingkarannya kita Singkirkan Dan di delete Lalu kita seleksi juga Semua seperti ini Pilih menu file Export juga Kita Kita pilih Kita pilih Atau kita beri nama file Sesuai dengan keinginan Jadi begini Bisa tambahkan di sini Siswa gitu ya Set as type nya PNG juga Lalu kita export Color mode nya RGB Resolusi Sama Tetap 300 Lalu kita Oke Nah kita sudah mempunyai Desain format PNG Selanjutnya kita akan membuat Tweetbon Kita buka Websitenya Teman-teman bisa mengetikan di sini URL nya Tweetbonus.com Maka tampil seperti ini Langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah Membuat akun Dengan cara mengklik data Jika teman-teman belum pernah membuat akun di Tweetbonus Jika sudah pernah Teman-teman klik tombol masuk Karena saya sudah pernah membuat Jadi saya klik tombol masuk Lalu saya masuk gitu ya Masukkan email dan password nya Nah ini adalah Campaign yang pernah saya buat Nah kita akan membuat Campaign yang baru Dengan gambar PNG yang telah kita buat tadi Selanjutnya teman-teman klik tombol Buat campaign Di bawah sini Teman-teman masukkan Dan disini URL nya Misalkan Misalkan PPDB SMK 18 gitu ya MM gitu ya Untuk siswa Multimedia Nah judul campaign nya Saya ambil yang disini Sudah saya siapkan PPDB ini SMK Negeri 18 Amarinda Saya paste disini Terus deskripsi nya Selanjutnya deskripsi nya Saya ambil yang ini juga Saya paste disini Terus tag nya kita masukkan PPDB 2021 PPDB 2021 Misalkan seperti itu PPDB SMK 2021 Tambahkan lagi PPDB SMK 2021 2022 Oke Cukup Tiga saja Nah selanjutnya Selanjutnya Disini Teman-teman ambil Gambar yang telah kita Rubah menjadi Format PNG nya Maksimalnya Ukuran file nya 5MB Kita klik disini Lalu teman-teman ambil Kita ambil yang Untuk siswa Yang ini Siswa Baru kita klik Open Oke sudah masuk kesini Teman-teman Nah selanjutnya Disini Teman-teman bisa Tambahkan di Caption Posting nya Misalkan Saya tambahkan Yang ini Ini untuk Informasi Lengkapnya Teman-teman ya Yang berhubungan Dengan PBDB Sekolah Yang bersangkutan Selanjutnya Teman-teman Klik tombol Mulai Campaign Maka akan Mengunggah Hingga 100% Oke Selesai Nah kita Sudah Mempunyai Campaign yang Baru Yang ini Yang baru kita Masukkan Teman-teman Kita bisa Copy URL nya Disini teman-teman Dan URL ini Bisa kita Share Ke siswa-siswa Agar Bisa membuat Postingan Untuk Promosi PBDB Di Media sosial Mereka masing-masing Nah untuk Memasukkan Fotonya Teman-teman Bisa Klik disini Lihat ya Disini Kalau teman-teman Ingin Mengedit Ulang Teman-teman Bisa klik disini Edit Gitu ya Dan jika Campaignnya Ingin Dihapus Teman-teman Bisa Menklik Ini Gambar Tong sampah Oke kita akan Memasukkan Gambar ya Teman-teman Kliknya disini Lihat Akan tampil Seperti ini Lalu teman-teman Klik tombol Pilih Gambar Untuk Memasukkan Gambar Saya ambil Gambar Siswa ini Lalu Saya klik Open Nah digeser Saja gambarnya Sesuai Dengan Posisi yang Teman-teman Inginkan Seperti ini Oke Cukup Seperti ini Lalu teman-teman Klik tombol Crop Oke selesai Teman-teman Foto sudah selesai Kita masukkan Nah untuk Mengambil Gambar Yang sudah Ada fotonya Ini Atau desain Yang sudah ada fotonya Teman-teman Bisa mengklik Tombol Download Lalu pilihnya Save Lalu klik tombol Oke Untuk menyimpan Dan gambar ini Yang siap Untuk kita promosikan Pilihnya Oke Oke kita lihat Hasilnya Teman-teman Nah ini Teman-teman Yang sudah Ter-download Dan gambar ini Siap untuk Dipromosikan Di akun Media sosial Siswa masing-masing Jadi seperti itu Teman-teman Nah itulah Teman-teman Tutorial singkat ini Bagaimana cara Mendesain ulang Tweetbon PBDB Dan bagaimana Cara membuat Tweetbonnya Semoga tutorial singkat ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga Kesehatan diri Dan keluarga Dan sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax